Mahar ini yang wajib, yang sah Apa saja yang sah dijadikan sebagai mahar, sebagai maskawin Apakah semua hal boleh dijadikan maskawin Para ulama menjelaskan Sesuatu yang boleh dijadikan sodak Menjadikan maskawin adalah sesuatu yang bisa dijual belikan Yang bisa dijual belikan atau yang bisa diambil manfaatnya Maka selain dua ini tidak bisa dijadikan sebagai mahar Jadi mahar itu tidak harus sebuah barang Barang yang sah dijual belikan, yang halal, yang sah dijual belikan Yang tidak boleh memberikan mahar Kamu, saya terima nikahnya perempuan, nikahnya dia Dengan mahar adalah ikan-ikan yang ada di lautan Gimana cara mengambilnya Tidak bisa, jadi yang sah dijual belikan Karena kita jual ikan di lautan yang belum diambil ya Ya tidak boleh lah Kalau sudah diambil ya boleh berarti Atau memberikan mahar dengan sesuatu barang haram Tidak sah juga tidak boleh Karena barang haram juga tidak sah dijual belikan Atau manfaatnya, misalnya Mengajarkan baca tulis, mengejarkan baca Al-Quran Itu yang sesah juga dijadikan sebagai mahar Mengajarkan ilmu Karena bisa diambil manfaatnya Maka dari itu Mohon maaf, tren kekinian Mungkin juga tren beberapa Entah yang masih viral Atau yang mungkin pernah sempat viral itu Tren adalah membayar mas kawin dengan Baca surat Ar-Rahman, misalnya Nah itu kan Keren, kayaknya keren Apa mas kawin, apa maharnya? Membaca surat Ar-Rahman Dengan tilawahnya, suaranya bagus Kalau niatnya adalah untuk memberikan manfaat Ya sah Tapi kalau hanya sebatas membacakan, enggak Karena manfaatnya adalah dari ta'limnya itu Bukan dari membacanya saja Jadi, makanya tidak usah ikut tren-t tren kekinian Sebenarnya mahar itu simple-simple Kalau ingin mahar ya Ikuti petunjuk syariat Jangan ikuti petunjuk kekinian Petunjuk viral di Mersos Maharku membaca Al-Quran Kecuali kalau maharnya adalah Mengajarkan baca Al-Quran Itu sah Tapi kalau hanya membaca Maka nanti kembali kepada mahar mitilnya Begitu